Halo guys, Sobat Road Ride Dimana pun anda berada, semoga anda semua baik-baik saja Ketemu lagi dengan saya, ini Road Ride Rider Vandra, makimotoblog.com, blogger juga Nah, sekarang di depan saya ini ada ini bro Motor baru Suzuki, Suzuki GSX-S150 Bisa dibilang baby GSX-S Dimana emang udah ada GSX-S750 dan GSX-S1000 Gimana ya, ini yang megang kamera, Sobat Road Ride juga Rider yang keren juga, satu lagi yang memerit nih bro Irwan Oke lanjut lagi, baik motor GSX-S150 gimana impresinya Banyak sih teman-teman yang nanya ke saya ya Secara kan mungkin mereka teman-teman juga tau Kalau saya blogger yang juga Rider Thunder 250 gitu kan Motornya gimana sih, Suzuki GSX-S ini Gak usah banyak cingcong Kalau kualitas motor Suzuki, gak ada yang perlu diraguin lagi Semua build quality, mau plastik, mau besi, mau finishing Mau genggamannya, karet-karetnya, semua tuh Kualitasnya nomor wahid lah, nomor satu lah udah, gak usah diraguin Durabilitasnya bisa dibilang udah oke banget lah Terus motornya sendiri secara desain Kalau saya bilang lagi-lagi nih Suzuki bisa konsisten dengan membuat desain motor yang ever lasting Dari dulu sampai sekarang tipe GSX tuh gitu Agak-agak ceper, depannya streamline-streamline gitu Sett, sampai ke belakang ngalir terus gitu Baik yang sport maupun yang, apa istilahnya tuh Neket, semuanya gitu, yang jadul, yang klasik, modelnya bisa sama Biapun ini ditutup nih, emblem Suzuki ini ditutup nih Gak ada namanya sama sekali Kalau liat nih motor Dan dia biker ya Dia pasti tau ini motor Suzuki Cara desain udah kayak gitu Ada yang bilang berkara headline Headlampnya mungkin Wagyu Segala macam Wagyu tuh bahasa Jawa yang gak jelas gitu kan Tapi Kalau diliatin terus-terusan Lama-lama wah keren juga Sebuah karakter Apalagi diliatnya dari depan, dari spionnya Bukan ngeliat ambulannya yang jelas ya Tapi ngeliat depan, ngeliat lampu depan Gahar, beda sama motor-motor lain Disini Suzuki emang udah bisa berani ngasih opsi Yang beda dengan menawarkan motor yang headlampnya unik Ceper, seperti predator Ini coba headlamp ini dipasang di Moge Pasti yang banyak bilang, wah Sugomi style segala macam Karena dipego aja jadi banyak yang sedikit Gak ada nada sumbang gitu kan Desain udah Terus performa Tadi Saya juga sempat jajal Sempat jajal Pas berangkat Ini kan unit kan dipinjemin PT Suzuki Indomobil Ceres ke Masi WB Masiwanwanwanaran.com Jadi saya tempat jajal tadi Performa bagi temen-temen yang udah jajal GSXR Udah, nodaplah RPM kecekek di 13 ribu Cuman kayak gak kecekek Cuman speednya gak naik doang Cuman kayak Gitu Itu Speed juga gak turun Cuman ketahan doang Beda sama motor-motorannya Kayak ada RPM ketahan Langsung turun Langsung turun Langsung turun Gemes jadinya gitu kan Kudu shifting Kudu shifting Kalo ini gak Kayak cuma ketahan doang gitu Tapi kalo Apa ya Kalo ditanjakan Tadi saya sempat jajal juga Kalo dari bawah Gak melintir gasnya gak kurang oke Di sedikit-sedikit naiknya agak pelan Ngayun Santai Cuman begitu diatas RPM 6 ribu Udah Melejit lagi dah Powernya udah keluar Muntah-muntah Sampai muntah-muntah Pokoknya intinya Sama lah Kayak GSX-R Cuman Dengan Dengan menawarkan Riding ergonomik Atau kenyamanan Yang lebih nyaman Dari GSX-R Gila ini gue disemutin cuy Nah terus Liat contohnya begini Didudukin Setang bisa dibilang tinggi Tinggi nyaman Untuk ukuran tinggi badan saya itu 167 Tangan bisa menggapai setang Dengan relax Gitu kan ya Setang juga bentuknya Gak terlalu lebar Gak terlalu pendek Enak Pas lah digenggem Liat ke depan gampang Nah Ada satu yang jadi Sedikit ganjel gitu loh Kayak Sebenernya sih Gak ini-ini banget sih Cuman agak ganjel aja Nih ya itu full step nih Nah ini jarak full step Ke jok Itu Relatif deket ya Untuk motor-motor Naked bike Jadi tekukan Dengkul nih Berasa nekuk banget Efeknya kalo emang Udah agak kelamaan Bisa bikin agak pekel Dan Bisa bikin agak sedikit-sedikit Kesemutan Geli-geli basah gitu Nah Nekuk gini Baiknya sebenernya sih Emang Suzuki ngasih opsi Joknya kalo bisa mungkin ya Agak ditinggikan sedikit lah Supaya Atau mungkin Mungkin di next-nya Next produknya Ini agak di Kedepanin sedikit Dan agak dikebawahin sedikit Gitu Tapi ya untuk Motor yang baru Dan berkarakter beda Ya itu oke lah Itu pilihan teman-teman Terus Juga nih joknya nih Joknya nih Gak bisa dibilang empuk Agak-agak keras lah Teman ya Kalo mau Kalo Ente Kalo teman-teman Gak terlalu Gagak-gagak amat Gak Suka banyak ngeluhnya gitu ya Mendingan Diganjil sejadah aja ini Gitu Dengan sejadah Diganjil karpet Jadinya lebih empuk Gitu loh Gitu Tapi kalo Harus latihan Makanya suka Skot jam Apa ini Skot jam ya Skot jam gitu kan Jadi otot patat Kerasan dikit Enak Ya nama juga motor sport lah Merawat sesuatu yang baru Terus apa lagi Oh iya Tadi sempet dibonceng Sama Masi WB di belakang Nah ini Naiknya Kalo seorang tinggi 167 Itu masih agak bisa Begini Begitu masih agak bisa Cuman kalo Sama bini Sama pacar gitu ya Ya kayak biasa lah Injek footstep dulu Tak kaki kiri Pegangan ke pacarnya Ke suaminya Ke perutnya Atau ke pundaknya Kayak gini Nih Terus naik Sat Nah Udah gampang Dan kalo udah naik pun Karena ridernya tegak Jadi Kita yang dibonceng Gak ngerasa kesusahan juga Enak Kalo goncengin cowok Dipeluk cowok Ya kayak gitu Gitu dah Boroboro sedep kan Cuman kalo diboncengin Kalo ngeboncengin pacar Atau ngeboncengin istri Dengan suruh aja Udah peluk aja Peluk deh Jangan pegang sini Kayak sama abang gojek Pegangan ini Perut Itu baru enak Itu oke Itu dari sisi berkendaranya Tadi juga Untuk hal-hal Variable-variable Riding Yang sederhana Kayak macam Ngeliat spion Segala macam itu Udah oke banget Suzuki udah nawarin spion Yang Enak diliat Terus Handlenya ini Kalo temen-temen tau ya Ini dipake juga Di Hayabusa Sama di GSR750 Bentuknya Agak zigzag-zigzag Gini Ini kalo dipegang Itu enak banget Bahannya empuk Terus Rem nih Tuas Terus Apa nih Master Selang Sama Kalipernya itu Dari Byber Bybrembo Suzuki berani Dengan ngasih Bybrembo Dan beda Manisin Terus juga Sennya Sen masih juga Menggunakan Apa nih Bohlam Yang punya daya lentur Luar biasa Daya lentur-lentur Banget Toeng Toeng Jadi ini gak bakal patah Ini karet soalnya Tuh Karena mungkin kan Ya tau sendiri lah Jalanan disini kan Ajut-ajutan ya Gitu Jadinya Insya Allah Ini Nyadiatahan yang lebih lama Gitu Gak gampang Epleh Tapi kalo ditanya Eh bang Kedepanin dong Kedepan lip Ya Kaga bakal juga Kalian Kalo kaga nabrak Kaga nape-nape Gitu aja Gitu Terus apalagi Fitur-fiturnya Ada Ini lampu dim Ini lampu dim Kuning ya Ini Konsisten Suzuki dari dulu Selalu ngasih lampu dim Di motor-motornya Kopling Enteng Gak perlu Slipper clutch Gak perlu Assist Slipper clutch Udah enteng kok Dua jari aja Oke Terus Apalagi ya Build quality Ini udah oke Pasti juga nih Plastik-plastiknya Produk global Sob Produk global Nah peningin agak ganjel Ini satu lagi juga nih Plat nomer Ditaruhnya dijidat Begitu Udah kayak kena koyok Nah Poling nanti Bakal banyak pengrajin Pengrajin bracket ya Disini udah ada di bawah Sini Kalo Nggak perlihatan sih Susah Udah ada baut Dua nih Di bawah Nih ada baut Dua Bisa dibikin nih Buat plat nomer Taruh sini Gampang-gampang Ini motor juga Dipake juga Nggak panas Mungkin karena Juga tadi Sebiasa Bawa motor-motor Agak berat ya CC gede Ini radiatornya gede Aman lah Jadi dipake Buat hari-hari Segala macem gitu Halo guys Gila nih GXXS Di jalanan Berbatu-batu Anjut Bener Kata mas WB Ini motor Ini ya Antep loh ya Anteng Bener Aneh juga Suspensinya Gila loh Anteng banget ya Lebih gampangnya Bener Dari Thunder Gila Asli Enak Enak Abang 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 belum ada yang mentok dari tadi boleh juga ground clearance oke kalau memang ada yang ditanyain seputar GSXS silahkan aja di road ride atau boleh pmmblok di makimotoblok atgmail.com atau komen di komentar blog nanti insya Allah yang memblok jawa soalnya saya sendiri juga bakal ambil ini motor, jujur selama punya Suzuki udah kangen juga motor Suzuki yang baru gitu kan setelah lama vakum segala macem akhirnya ngeluarin juga motor naked bike yang enak dipake mesinnya dewasa overborne, ngitir FM tinggi aman nyaman nah udah kurang apelagi harga 23,9 juta promosi sampe maret harga orinya berapa ya 24,9 kurang apelagi coba dia sikat aja dah gampang motor Suzuki mah lu serpis bawa ke bengkel udah gampang gak neko-neko ganti oli ganti oli ganti busi udah aman aku punya thunder selama 11 tahun sob gak serpis-serpis tuh motor tadi aja tuh suaranya gitu lotok-lotok kenapa tuh karena uber-uberan tuh sama CEW kendeng bener sama Irwan bawah HTM 250 buset orang uber KTM iya gua itu tanjakan tadi ya oh tanjakan nih gigi tiga RPM 8000 kecepatan 90 tuh KTM di belakang tuh dudududududududududududududududududu musuh luis Sudah rider ketawa-tawa lagi Wuhuu Wuhuu Aduh Acah udah Iya oke deh Mungkin kalau ada Titapan titipan lain Bisa teman-teman Follow up aja Lanjutin ke mmblok aja Tanya Alhamdulillah Udah jajal motor ini Lumayan lama Walaupun nanti di rumah Bakal ada unitnya warna Itu merah Nanti bakalan mmblok Review abis-abisan lagi Kita cari plus minusnya lagi Dan pokoknya Terus riding Keep safety Jangan lupa sholat